Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari kelompok 3 Rombol 1 S20 Yang beranggotakan Brilianti Suci Amalianur Rahman Dana Kiswara Dilaniken Handayani Dewi Kurniawati Dewi Mardiani Diahtri Utami Dian Agustina Putri Ayu Pertiwi Dewi Oktaviana Dewi Setia Aji Ekis Cynthia Kaimudin Eka Aprilia Indah Prasetya Dan Eki Therawea Disini kami akan memaparkan Tentang teori Ramona Demercher Itu adalah gambar Ramona Demercher Biografi Ramona Demercher Ramona Demercher lahir pada tanggal 4 Oktober 1929 Beliau merupakan penulis teori keperawatan jarak menengah yang dikenal sebagai pencapaian peran ibu Mercher telah menyumbangkan banyak karya untuk menyempurnakan teori ini dan dikreditkan sebagai ahli teori perawat Dia juga merupakan dosen 6 pada tahun 1984 di Universitas California Pencapaian peran maternal menjadi seorang ibu Mercher mengatakan perawat memiliki kesempatan yang luar biasa untuk membantu wanita belajar menemukan identitas ibu Mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan identitas diri seorang ibu Dengan teori becoming a mother Ramona Demercher mengembangkan tentang bagaimana seorang wanita akan menjadi seorang ibu Teori tersebut merupakan pelengkap dari teori maternal role of time Seorang ibu yang mempunyai kepercayaan diri yang baik akan dapat melakukan perannya dalam pengasuhan dan perawatan pada bayi Dengan menjadi seorang ibu terlebih dahulu yaitu mengandung dan melahirkan anaknya Pada tahun 1950 Ramona memulai karir di bedang keperawatan Mendapatkan gelar diploma dari Margaret School of Nursing Dan pada tahun 1962 meraih gelar sarjana keperawatan dari University of New Mexico 1964 Ramona meraih gelar magister keperawatan bidang maternitas dan pediatik Pada tahun 1973 memperoleh gelar PHD Pada tahun 1983 Asisten profesor di Departemen Keperawatan Kesehatan Keluarga Mendapat promosi profesor Dan yang terakhir 1984 Memperoleh penghargaan pada VOT annual health non-logger di University of California Riwayat Pendidikan Mercer memperoleh diploma dari sekolah keperawatan Margaret di Montgomery, Alabama Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang keperawatan dengan perbedaan dari Universitas New Mexico pada tahun 1962 Diikuti dengan gelar master dalam bidang perawat anak ibu dari Universitas Emory pada tahun 1964 Selama 10 tahun, ia bekerja sebagai perawat staff, perawat kepala, dan instruktur Dia adalah anggota fakultas di Emory University selama 5 tahun Sampai dia pergi untuk melanjutkan studi doktoral dalam keperawatan maternitas di University of Pittsburgh Pekerjaan Ramona de Mercer bekerja dengan pengaruh besar dari Reva Rubin Yang merupakan profesor keperawatan maternitas pada Universitas Program Doktoral Di mana Mercer melakukan studinya Sejak tahun 1988 Mercer telah menerbitkan 4 buku dan lebih dari 55 artikel Penghargaan Ramona de Mercer Pada tahun 1988 Penghargaan dosen penelitian disnikuis masyarakat barat Untuk penelitian dalam keperawatan Pada tahun 2003 Legenda hidup American Academy of Nursing Pada tahun 2004 Penghargaan alumni terhormat Sekolah Tinggi Keperawatan Universitas New Mexico Dan selanjutnya adalah Riwayat Organisasi Mercer dipertahankan keanggotaan dalam beberapa organisasi Yang pertama American Nursing Association dan American Academy of Nursing Dan menjadi anggota aktif pada banyak komit nasional Dari tahun 1983 sampai 1990 Dan yang kedua Asosiasi Heartcare for Women International Mercer dijadikan pada review panel untuk Nursing Research and Western Journal of Nursing Research Dan di Dewan Editorial Journal of Adolescent Heartcare Dan yang ketiga Dewan Penasehat Executive Nurse Week Dan yang keempat Dia mendapat kehormatan sebagai legenda hidup oleh American Academy of Nursing Selama pertemuan tahunan dan konferensi di Carver, California pada tahun 2004 Dan yang kelima Mercer juga mendapat kehormatan oleh University of New Mexico Dan menerima penghargaan di Alumni Awards sebagai The First School of Nursing Districtors pada tahun 2005 Dan yang keenam Ia diakui sebagai salah satu alumni yang paling luar biasa di fakultas Dan namanya muncul di Wall of Farm di University of California, San Francisco Selanjutnya adalah definisi teori Teori Mercer atau keibuan Mewenang pencapaian berdasarkan pada penelitiannya Pada awal tahun 1960 Profesor dan mentor Mercer yaitu Reva Rubin Dari Universitas dari Pittsburgh Merupakan rangsangan utama bagi kedua penelitian dan teori perkembangan Rubin terkenal dengan pekerjaan dalam mendefinisikan dan mendeskrisifikan peran ibu Sebagai suatu proses ikatan yang dalam atau yang melekat pada anak dan mencapai identitas peran ibu Atau melihat dirinya sendiri dalam peran dan mempunyai perasaan nyaman tentang hal tersebut Kerangka kerja Mercer lebih jelas melarang menggunakan konsep Rubin Selain menggunakan kerja Rubin Mercer juga berdasarkan pada kedua teori Yaitu teori peran dan perkembangan Mercer lebih banyak mengandalkan pada pendekatan interaksionis Dari teori peran Penggunaan teori madu Yaitu teori wewenang berlakunya Dan teori tukang bubut Teori inti diri Selain itu Teori penerimaan peran Thornton dan Nardi Yang juga membantu bentuk teori Mercer Teori perkembangan Werner Juga berkontribusi terhadap teori Mercer ini Disamping itu Kerja teori Mercer konstruksif Oleh teori sistem umum bertalafi Model teori pencapai peran ibu Menggunakan lingkaran Sarang burung Bertalafal Yang berarti sebagai gambaran interaksi lingkungan Mempengaruhi peran ibu Penggunaan bukti empiris dari penelitian Yang dilakukan oleh Mercer Adalah banyak faktor yang mempengaruhi peran seorang ibu Pada penelitian Mercer Peran ibu termasuk pada Usia pertama melahirkan Pengalaman melahirkan Awal pemisahan dari bayi Menekankan sosial Sosial dukung Siri-siri keperibadian Konsep diri Sifat membesarkan anak dan kesehatan Mercer juga Identifikasi bahwa Terdapat komponen bayi Yang mempengaruhi peran seorang ibu Yaitu tempramen bayi Kemampuan memberi isyarat Penampilan Huruf umum Tidak responsif Atau tanggapan Dan status kesehatan Beberapa definisi Konsep teori Mercer Yang pertama adalah Harga diri Konsep diri Fleksibilitas Perilaku pengasuhan Status kesehatan Kecemasan Depresi Konflik peran Gravitasi kepuasan Kedekatan Tempramen bayi Dan status kesehatan bayi Selanjutnya adalah Empat usur teori Ramona Demercer Yang pertama Keperawatan Perawat adalah Tenaga kesehatan profesional Yang memiliki interaksi Yang berkesinambungan Dengan perempuan Dalam siklus maternal Memiliki tiga fokus utama Dalam melakukan tugasnya Yaitu Promosi kesehatan Pemberi asuhan keperawatan Selanjutnya adalah Manusia Manusia sebagai bagian Yang terpisah dari Peran yang dijalankannya Penetapan Identitas maternal Dalam menjadi seorang ibu Akan membawa Kontribusi kepada Perkembangan psikologis Seorang wanita Yang ketiga Kesehatan Status kesehatan Adalah hal terpenting Yang secara tidak langsung Mempengaruhi kualitas hubungan Atau tingkat kepuasan Dalam proses Pengasuh bayi Dan mendidik anak Dan yang terakhir Lingkungan Pengaruh faktor lingkungan Stres dan dukungan sosial Terhadap pengembangan Peran seseorang Teori yang dikembangkan Teori yang dikembangkan oleh Ramona Demerser adalah Material role attainment Becoming a mother Fokus utama dari teori ini adalah Gambaran proses pencapaian peran ibu Dan proses menjadi seorang ibu Dengan berbagai asumsi yang mendasarinya Model ini juga menjadi pedoman Bagi perawat Dalam melakukan pengkajian Pada bayi dan lingkungannya Digunakan untuk Mengidentifikasi tujuan bayi Memberikan bantuan terhadap bayi Dengan pendidikan dan dukungan Memberikan pelayanan pada bayi Yang tidak mampu untuk melakukan Perawatan secara mandiri Dan mampu berinteraksi Dengan bayi dan lingkungannya Mertor juga mengidentifikasi Bahwa terdapat komponen bayi Yang mempengaruhi peran seorang ibu Yaitu temperamen bayi Kemampuan memberi isyarat Penampilan Karakteristik umum Intersponsiveness Atau tanggapan Dan status kesehatan Aplikasi model keperawatan Dalam praktik keperawatan Yang pertama Membantu perawat Menerencanakan Dan memberikan perawatan Yang kompeten kepada ibu dan anak Yang kedua Menghasilkan ikatan ibu bayi Yang lebih kuat Mentalitas ibu positif Perilaku bayi yang membaik Dan masa menyusui yang lama Mengenali baby blue Atau depresi Kelebihan teori Ramona Demetcher Yang pertama Emotional support Yaitu perasaan mencintai Penuh perhatian Percaya dan mengerti Yang kedua Informational support Memberikan informasi yang sesuai Dengan kebutuhan ibu Dan yang ketiga Physical support Contohnya dengan Membantu merawat bayi Dan yang keempat Appraisal support Ini memungkinkan Individu mampu Mengevaluasi dirinya Sendiri dalam Pencapaian peran ibu Kelemahan teori Ramona Demetcher Yang pertama Penerapan konsep Demetcher ini Lebih banyak terfokus Pada kondisi Psikologis dan fisik Yang kedua Konsep teori Demetcher tidak berfokus Pada pemenuhan Kebutuhan dasar manusia Dan yang ketiga Konsep teori Demetcher harus Dikombinasi Dengan teori lain Yang mencakup Kebutuhan dasar manusia Agar dapat Menggali data Yang komprensif Kesimpulan dari teori Ramona Demetcher Ramona Demetcher Ramona Demetcher merupakan Seorang perawat dan filsuf Yang mengungkapkan teori Pencapaian peran maternal Menjadi seorang ibu Dengan teori Becoming a mother Ramona Demetcher Mengembangkan tentang Bagaimana seorang wanita Akan menjadi seorang ibu Fokus Bagaimana seorang ibu Dapat mencapai peran Sebagai seorang ibu Mencakup proses peningkatan Hubungan emosional Ibu dan anak Serta pencapaian Identitas peran Sebagai seorang ibu Serta adaptasi Terhadap perubahan peran Yang dihadapi Meretcher menegaskan Bahwa lingkungan Yang saling berinteraksi Sangat memperang Mempengaruhi Menjadi seorang ibu Sekian itu tadi Teori dari Ramona Demetcher Apabila ada salah kata Kami mohon maaf Cukup sekian Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!